Petani tomat di Kabupaten Madiun mengeluhkan sebab buah tomat dari petani hanya dihargai Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogramnya. Mereka mengaku merugi sebab biaya selama masa tanam dan perawatan tak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Meski sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, namun tidak dengan harga tomat di kalangan petani. Para petani mengaku resah lantaran harga buah tomat yang kian hari semakin anjlok. Seperti yang dialami Mas Suri, petani di desa Kelorogan, Kecamatan Gegara. Menurutnya harga buah tomat mengalami anjlok yang cukup drastis. Jika sebelumnya oleh tengkulak dihargai hingga Rp6.000 per kilogram, kini tomat hanya dihargai Rp1.000 hingga Rp1.500 saja per kilogramnya. Padahal saat ini kualitas buah tomat sangat bagus jika dibanding hasil panen sebelumnya. Kondisi penurunan harga ini sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Petani pun mulai cemas, sebab jika kondisi ini terus berlangsung tidak menutup kemungkinan petani tomat bakal merugi karena hasil yang didapat tidak sesuai dengan modal tanam. Sampai 10 lebih sekarang tinggal dari petani saja sekarang Rp1.000 atau Rp1.500. Hanya Rp1.500. Ya jelas merugi, rugi banyak. Bagaimana misalnya saya mulai petik ini Rp6.000. Rp6.000 hanya satu kali saja terus turun drastis jus-jus-jus sampai waktu ini panennya biasa sekarang Rp1.500. Rp1.500 tidak seimbang, kalau Rp3.000-Rp3.500 dari petani atau Rp4.000 itu baru seimbang. Meski dihargai rendah, para petani tetap memanen buah tomat mereka. Petani hanya bisa pasrah dan berharap agar tomat dapat kembali normal seperti sebelumnya, agar modal selamat tanam buah tomat setidaknya dapat tertutupi. Tova Pradana, JTV, Madiun.